Di tahun 1973, kini Yong Ji sudah memiliki satu anak. Dan disini terlihat, adik perempuan Dok Su ternyata ingin menikah dengan acara yang mewah. Sementara itu semenjak Dok Su yang tidak lagi bekerja di pertambangan, mereka pun mulai menghemat karena uang mereka sudah menipis. Tapi adik perempuan Dok Su pun berseri keras. Dia meminta untuk menjual rumah hasil jeripaya Dok Su selama ini. Tentulah perkataan itu membuat si ibu marah besar. Ternyata dibalik semua perkataan adiknya, Dok Su mendengar semua perkataan dan keinginan adiknya yang mau menikah. Singkat cerita, dimana Dok Su yang lagi di rumah bibinya, ternyata bibinya sudah meninggal. Dan kini suami bibinya ingin menjual toko kotbun itu kepada orang lain. Tentu Dok Su sangat marah, dan akhirnya Dok Su sendiri yang akan membeli toko itu dari pamannya. Disini kenapa Dok Su selalu mempertahankan toko itu? Disini teman-teman, nanti bakalan tahu alasan dia mempertahankan.